Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horor Ribbon Berat! Bangsat! Kemana anak sampai itu pergi, hah? Tidak peduli kemanapun perginya, dia pasti akan kembali, karena tidak ada tempat pulang Iya, dia pasti kembali Lihat saja apa yang nanti akan kulakukan saat anak bodoh itu pulang Awas saja Nuri tersentak kaget saat Santo pulang sambil membanting pintu Mengernyit ngeri ketika mendengarnya mengamuk soal Bari yang berhasil lolos dan kabur darinya Ia baru saja hendak keluar kamar dan memohon ampun pada suaminya saat membayangkan kondisi Bari jika tertangkap Beruntung, makian Santo memberikan penjelasan tanpa diminta Nuri, buatkan aku kopi Terdengar suara kaki kursi yang digeser kasar Santo sedang duduk di meja makan Nuri bergegas membuatkan kopi untuk suaminya Ia curi-curi pandang ke Santo yang sedang merokok sambil menggerutu kesal Selesai membuat kopi Sembunyi entah di mana Tunggu saja anak itu Dia pasti pulang tidak lama lagi Saat dia pulang nanti Akan kuhukum sampai jadi penurut Ucap Santo ketus Ia selalu jadi sedikit lebih lunak tanpa kehadiran Bari diantara dirinya dan Nuri Mendengar penjelasan yang keluar dari mulut suaminya Nuri sontak terpukul Bagaimana nasib Bari? Apa yang akan putranya lakukan di luar sana? Nuri ingin jatuh dan menangis Tapi ditahannya sekuat tenaga Kalau ia menangis karena Bari Santo akan kesal Dan mulai memukulinya Badan Nuri sudah memar di sana-sini Ia tidak ingin dipukul lagi Lagi pula setelah dipikir-pikir Untuk sementara waktu Nasib Bari akan jauh lebih aman Dengan berada di luar Ketimbang di rumah Santo jelas Akan memukulinya tanpa ampun Kalau dia pulang Bari itu anak pintar Bari anak yang cerdas Setidaknya Bari pasti mampir ke rumah warga lain Kalau tahu tidak bisa pulang Iya Bari pasti baik-baik saja Anakku pasti bisa menemukan jalannya sendiri Batin Nuri menguatkan diri Ia percaya Bari akan singgah di rumah orang lain Sementara waktu Mas Badan Nuri masih capek Mau tidur duluan boleh? Nuri bertanya lirik Ingin segera pergi ke kamar Untuk menangis dan berdoa Kamu ini bagaimana? Akhirnya bisa berdua sama suami Malah mau istirahat Dasar istri tidak berguna Sudah-sudah Pergi sana Sejak melahirkan anak itu Kamu memang sudah tidak pernah peduli Dengan suamimu ini Nuri Sana Istirahat saja sesukamu Aku mau menjahit Jawab Santo Dengan celotian ketus Sambil membawa secangkir kopi Yang masih mengepul ke tempat jahit Nuri lekas ke kamarnya Menangis dalam pelukan bantal Tidak peduli Sekeras apapun Ia berpikir positif Fakta Bapak putranya Tengah berada di luar rumah Malam-malam begini Tidak akan berubah Rasa cemas dan khawatir Semakin membesar Seiring jarum jam berdetik Nuri Yang awalnya cuma berdoa dan menangis Mulai menunggu kedatangan Bari Sedangkan Santo Tidak peduli Jam sembilan malam Bari belum juga terdengar kabarnya Nuri sudah gelisah berjalan sana-sini Di dalam rumah Kalau memang putranya ke rumah warga Pasti sudah ada yang datang memulangkannya sekarang Sesekali Nuri keluar rumah Dan memeriksa halaman belakang Ia berharap entah bagaimana Bari muncul dari perkebunan Tapi tentu saja Itu hanya harapan Yang Nuri lihat Hanya pepohonan gelap di bawah sinar bulan Mas Santo Bari belum pulang mas Serga Nuri Saat suaminya pulang ke rumah Jam menunjukkan pukul setengah sebelas Hah? Memang apa urusanku dengan anak itu? Sudah kubiarkan tinggal di rumah ini Sampai besar saja Untung dia Kalau pergi ya pergi saja Bukan urusanku itu Sahut Santo Dengan suara meninggi Ia tidak pernah senang Membicarakan Bari Ayolah mas Bari anakmu juga Mas boleh benci Tapi jangan seperti ini mas Ayo cari Bari mas Bujuk Nuri memelas Sejak kapan dia anakku Hah? Dia itu anakmu Aku tidak ingat Pernah menginginkan anak itu sama sekali Aku tidak pernah setuju kau hamil Nuri Itu keputusanmu Kamu membantaku Saat aku minta untuk menggugurkan anak itu Sejak saat itu Aku bukan lagi ayahnya Sudah-sudah Ayo tidur Tidak usah pikirkan anak sampah itu Kalimat Santo keterlaluan Itu membuat Nuri Menggeram marah Wajahnya merah padam Kalau mas tidak mau Biar aku minta tolong Sama warga untuk Tamparan kencang Mendarat di pipi Nuri Membuatnya berhenti bicara Andai rumah tetangga Jaraknya rapat Sudah jelas Tamparan tadi dapat didengar Oleh orang lain Namun kanan kiri rumah mereka Ladang singkong milik orang Tetangga terdekat Jaraknya lebih 30 meter Itu juga alasan Santo Bisa leluasa Melakukan kekerasan di rumah Dasar Istri tidak berguna Kamu mau lapor ke warga Kalau aku yang sudah mengejar anak itu Sampai tersesat ke hutan Iya Kamu pikir bagus Orang istri yang mengumbar keburukan suami Begitu caranya Jadi istri yang baik Hah Bahan Santo tampak murka Menampar Nuri berkali-kali Sampai terjatuh ke lantai Membuat setengah wajah istrinya Memerah kebiruan Bahkan Ada bercak darah Di sudut bibir Nuri Ia meringis kesakitan Memegangi pipi Santo Selalu membabi buta Kalau perintahnya ditolak Pokoknya ayo tidur Istirahat Besok pagi-pagi Kamu harus bangun Dan buatkan aku kopi Aku mau kerja awal besok subuh Ayo bangun ke kamar Perintah Santo Sambil menarik lengan istrinya berdiri I I Iya mas Nuri menangis dalam hati Sudut matanya membendung Siap tumpah Ia menurut pada suaminya Tanpa bisa apa-apa Badannya lemah Dan sakit semua Menemani Santo tidur di ranjang Nuri hanya bisa menangis Dalam diam Sambil memanjat doa Untuk keselamatan Bari Ibu harap kamu selamat nak Ibu yakin Kamu sudah berada Di rumah orang yang baik sekarang Maaf Karena ibumu yang lemah Dan tidak berani melawan ini Malam kedua Sejak Bari hilang Nuri menangis terisak Di atas ranjang Menguras sisa-sisa terakhir Air mata yang ia miliki Nuri tidak sendirian di rumah Ada Mbak Tuti yang menemani Putri kepala desa Yang umurnya beberapa tahun Lebih tua darinya Sabar Nuri Sabar Pasti Bari ketemu kau nanti Insya Allah Bari Anaknya kuat dan pintar Kamu yang sabar ya Menunggunya Bari pasti pulang Mbak Tuti Mengusap punggung Nuri Yang tengah menangis Dalam-dalam di bantal Badannya berguncang Menahan gejolak tangis Tadi pagi Setelah semalaman Tidak bisa tidur nyenyak Menunggu ke pulangan Bari Akhirnya Nuri yang sudah tidak sanggup Lagi berlari keluar rumah Menuju ke kediaman Kepala desa Ia melaporkan Hilangnya Bari Tanpa mengungkit Soal Santo Yang mengejarnya Sampai ke tepi hutan Nuri menjelaskan Situasinya tergesa-gesa Pada Pak Kepala desa Hampir tidak jelas Malah Seperti sedang Dikejar hantu Atau semacamnya Padahal Nuri sudah berjanji Untuk tidak melaporkan Perlakuan suaminya Dan hanya akan Pergi sebentar Ke rumah Pak Lura Tapi Santo Tetap tidak Memberi izin Dan malah marah Rasa khawatir Pada Bari Membuat Nuri Berani melawan Perintah Santo Dan kabur Sekarang Ia ingin Segera pulang Dan menepati Janjinya yang bilang Hanya akan pergi sebentar Tapi Alih-alih Membiarkannya pergi Kepala desa Yang melihat Kondisi wajah Nuri Malah menahannya Di rumah Untuk ditanyai Lebih lanjut Beliau juga Memanggil Mbak Tuti Untuk membawakan Air hangat Dan handuk Serta beberapa Peralatan P3K Dari situ Nuri yang tidak Bisa mengelak Akhirnya terpaksa Jujur Soal luka-luka Yang ada di Sekujur tubuhnya Penyebab Memar di pipinya Dan bagian tubuh Lainnya Mendengarnya Kepala desa Murka Beliau Hendak melaporkan Santo Dengan tuduhan Kekerasan Dalam rumah tangga Sementara Mbak Tuti Sudah menangis Saat membersihkan Punggung dan bagian Tubuh Nuri Lainnya Nuri Yang fokus Utamanya Menemukan Bari Memohon Pada Pak Kepala desa Untuk menahan Laporannya Soal Santo Ia meminta Dengan sangat Agar Memprioritaskan Bari Yang keberadaannya Entah Dimana Kepalang basah Nuri Sekaligus Menceritakan Alasan Bari Bisa sampai Hilang di hutan Yang mana Menambah kemarahan Dalam diri Kepala desa Bahkan Tanpa Menuruti Kemauan Nuri Kepala desa Sadar betul Kalau Keselamatan Bari Lebih utama Beliau Langsung Memakai Speaker Masjid Untuk Mengumpulkan Warga Para Pria Yang sehat Jasmani Rohani Diwajibkan Datang Sedangkan Yang perempuan Dibolehkan Jika Ingin Ikut Andil Pencarian Bari Pun Dimulai Pagi Tadi Kepala desa Sempat Memarahi Santo Dan Bilang Akan Melaporkannya Ke Polisi Setelah Semua Ini Berakhir Beliau Juga Memberi Larangan Pada Santo Untuk Mendekati Nuri Yang Kini Ditemani Mbak Tuti Tadi Kepala Desa Meminta Nuri Agar Menetap Di Rumahnya Hingga Semua Ini Selesai Tapi Ia Kukuh Ingin Pulang Dan Menunggu Di Rumah Untuk Menyambut Kepulangan Bari Jadilah Kepala Desa Menyuruh Mbak Tuti Pergi Menemani Nuri Di Rumahnya Sampai Bari Pulang Sembari Memastikan Santo Tidak Mendekati Istrinya Pencarian Berlangsung Seharian Para warga Menelusuri Hutan Hingga Radius Beberapa Ratus Meter Paginya Tapi Nihil Bari Tidak Ditemukan Sisa Hari Warga Lakukan Untuk Menyusuri Rumah Dan Kebun Sekitar Jaga Jaga Siapa Tau Bari Sudah Kembali Ke Desa Tapi Tidak Mampir Ke Rumah Siapapun Santo Terpaksa Ikut Meski Enggan Ia Tidak Punya Pilihan Kepala Desa Dan Beberapa Warga Yang Geram Secara Langsung Memperhatikan Setiap Gerak Geriknya Santo Sungguh Kesal Karena Nuri Ingkar Janji Dan Malah Melaporkannya Tapi Ia Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Wajah Santo Babak Belur Setelah Kepala Desa Memberitahu Warga Tentang Perbuatannya Pada Nuri Beberapa Dari Mereka Tidak Mampu Menahan Diri Dan Langsung Main Hakim Sendiri Terdengar Derit Pintu Terbuka Nuri Yang Sedang Terisak Refleks Menghentikan Tangisnya Nuri Tidak Boleh Menangis Karena Bari Kalau Santo Di Rumah Hal Itu Sudah Tertanam Di Dalam Dirinya Tidak Seperti Hari-hari Biasa Ketika Santo Selalu Membanting Pintu Dan Mementak Saat Pulang Kali Ini Ia Diam Tanpa Sepatah Kata Apapun Langsung Duduk Mengempaskan Diri Di Meja Makan Dan Menyulut Rokok Terdengar Hela Nafas Berat Dan Panjang Seiring Kepul Asap Keluar Dari Mulutnya Nuri Menangis Saja Kalau Masih Memenangis Kamu Tidak Perlu Menahannya Biar Aku Yang Bicara Dengan Suamimu Batuti Yang Menyadari Situasi Berbisik Pelan Di Telinga Nuri Sebelum Kemudian Meninggalkannya Keluar Kamar Mengampiri Santo Bagaimana Pencarian Anakmu Santo Ada Kemajuan Tanyam Batutik Ketus Di Adapan Santo Yang Tengah Menghisap Rokok Dalam Dalam Umurnya Lebih Tua Tiga Tahun Jadi Tidak Merasa Perlu Hormat Pada Suami Nuri Cih Dia Bukan Hah Lupakan Pencariannya Belum Membuahkan Hasil Entah Anak Itu Ada Dimana Sekarang Warga Pulang Karena Sudah Malam Pencarian Dilanjutkan Besok Dengan Ketus Santo Menjawab Kepulan Asap Putih Keluar Dari Bibir Dan Hidungnya Batuti Bertanya Bukan Karena Tidak Tahu Hasil Pencarian Kalau 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 Bari Ketemu Jelas Ayahnya Yang Pertama Kali Kemari Sambil Heboh Membawa Kabar Baik Jika Santo Yang Pulang Jelas Bari Masih Berada Entah Dimana Di Luar Sana Ia Bertanya Karena Marah Dan Kesal Pada Santo Yang Bertingkah Acuh Tak Acuh Soal Hilangnya Bari Lalu Kenapa Kau Malah Ikutan Pulang Kau Ayahnya Santo Keluar Dan Cari Lebih Lama Dari Yang Lain Berusaha Lebih Keras Dari Yang Lain Itulah Yang Seharusnya Kau Lakukan Sebagai Ayah Suara Mbak Tuti Meninggi Bukannya Menjawab Malah Bangkit Dan Melangkah Masuk Ke Kamarnya Mengabaikan Mbak Tuti Yang Tampak Siap Meledap Sejak Bari Lahir Sepasang Suami Istri Itu Memang Punya Kamar Masing-masing Santo Tidak Sudi Tidur Bersama Putranya Sendiri Bangsat Lah Sialam Umpatnya Membanting Pintu Dan Menguncinya Dari Dalam Batuti Lantas Melangkah Kembali Ke Kamar Nuri Memeluk Punggung Perempuan Yang Kini Tampak Sangat Rapuh Menangis Terseduh Di Dalam Bantal Ia Mengusap Kepala Nuri Berusaha Menenangkannya Dengan Bisikan Bisikan Semangat Bahwa Esok Saat Matahari Terbit Bari Pasti Akan Kembali Padanya Tentu Itu Hanya Kata-kata Semangat Saja Batuti Sendiri Ragu Kalau Bari Bisa Pulang Sendiri Meski Demikian Ia Tetap Berharap Yang Terbaik Di Tengah Pikiran Negatif Yang Berkelebat Di Kepalanya Malam Sudah Larut Burnama Bersinar Terang Di Atas Sana Nuri Yang Kelelahan Setelah Menangis Seharian Tertidur Pulas Melihatnya Batuti Memutuskan Untuk Isirahat Juga Masih Ada Hari Esok Yang Membutuhkan Banyak Tenaga Bu Ibu Bangun Bu Sebuah Suara Yang Begitu Ia Rindukan Mengganggu Mimpi Nuri Diringi Tepukan Lembut Di Kedua Pipinya Ibu Ayo Bangun Bu Ayo Bangun Bari Disini Bu Mengenali Bahwa Suara Itu Mirik Putranya Nuri Sontak Terlonjak Kaget Dan Duduk Seketika Ia Menutup Mulutnya Yang Mengangat Tidak Percaya Dengan Kedua Tangan Menatap Bari Yang Berdiri Menggunakan Pakaian Putih Dan Mengenakan Peci Tanpa Aba-aba Nuri Menarik Bari Dalam Dekapan Menciumi Wajah Putranya Berkali-kali Sambil Berlinang Air Mata Nuri Tidak Bisa Menjabarkan Betapa Bahagia Hatinya Kali Ini Ia Cuma Bisa Menangis Terseduh-seduh Penuh Haru Bari Membalas Pelukannya Erat Ia Juga Rindu Pada Nuri Tangan Kecilnya Mengusap Punggung Ibunya Pelan Membuat Tangis Bahagia Makin Menjadi Setelah Haru Pertemuan Itu Mereda Barulah Nuri Menyadari Keberadaan Seorang Pria Berumur Empat Puluhan Yang Berdiri Di Ambang Pintu Rumahnya Berpakaian Gamis Abu-abu Dan Peci Kecil Pria Itu Tersenyum Saat Keduanya Saling Tatap Nuri Juga Merasa Aneh Karena Mbak Tuti Masih Terlelap Diatas Ranjang Padahal Tangisan Tadi Cukup Heboh Untuk Membangunkannya Bahkan Santo Yang Sensitif Terhadap Suara Saat Tidur Pun Tidak Bereaksi Sama Sekali Nah Siapa Itu Tanya Nuri Melirik Pria Di Ambang Pintu Meski Asing Ia Tidak Merasa Kalau Orang Itu Berbahaya Namanya Om Dek Bu Om Dek Yang Sudah Selamatkan Bari Saat Sendirian Di Tengah Om Dek Juga Yang Membawa Bari Ke Rumah Dan Memberikan Bari Makanan Jadi Bari Tidak Kelaparan Mendengar Ucapan Putranya Nuri Langsung Beranjak Dari Ranjang Dan Meraih Tangan Dek Lalu Berterima Kasih Sambil Berlutut Matanya Berlinang Air Bata Bahagia Terima Kasih Pak Dek Terima Kasih Banyak Telah Membantu Anak Saya Terima Kasih Banyak Sudah Merawatnya Saya Tidak Punya Apa Untuk Diberikan Sebagai Rasa Terima Kasih Terima Kasih Banyak Pak Dek Yang Tidak Sempat Menghindar Kemudian Merahi Bahun Nuri Lantas Menariknya Berdiri Sudah Sudah Tidak Perlu Seperti Itu Saya Hanya Membantu Bari Yang Keliatannya Kelaparan Sudah Saya Bilang Agar Dia Pulang Tapi Bari Tidak Mau Karena Takut Pada Ayahnya Jadi Saya Izinkan Bari Menginap Terima Kasih Pak Sekali Lagi Terima Kasih Ucap Nuri Masih Menangis Ia Tidak Tahu Apa Jadinya Bari Jika Tidak Ditolong Oleh Dek Sudah Sudah Jangan Terlalu Berterima Kasih Kepada Saya Lebih Baik Dengarkan Apa Yang Akan Dikatakan Bari Dia Punya Sesuatu Yang Ingin Disampaikan Mendengarnya Nuri Menoleh Karap Putranya Yang Tersenyum Lebar Tidak Ada Gurat Kesal Atau Lesu Yang Biasa Bari Perlihatkan Di Rumah Entah Apapun Yang Akan Dikatakan Bari Itu Pasti Sesuatu Yang Membuatnya Sangat Bahagia Bu Bari Bari Pergi Dari Sini Bari Ingin Tinggal Di Kampung Om Dek Saja Disana Bari Punya Teman Yang Menerima Bari Penduduk Kampungnya Juga Baik Bu Bari Benci Bapak Bari Tidak Mau Tinggal Sama Bapak Lagi Ibu Ikut Ya Bari Sudah Bilang Pada Om Dek Dan Bah Takur Kepala Desa Disana Mau Ya Bu Ikut Bari Pergi Ucap Bari Penuh Harap Matanya Berbinar Menunggu Persetujuan Nuri Terkejut Mendengar Perkataan Bari Ia Tidak Menyangka Bahwa Bari Sebenci Itu Pada Santo Hingga Ingin Pergi Meninggalkannya Tapi Nuri Juga Tidak Tahu Apa-apa Soal Dek Nalurinya Bilang Untuk Tetap Di Kampung Halamannya Saja Mengapa Kamu Mau Pergi Nah Ibu Tahu Bapak Suka Memukul Tapi Bapak Bapak Bukan Orang Jahat Nak Bapak 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 Hanya Sedih Sedang Ada Masalah Maaf Kalau Perlakuannya Kasar Kita Tinggal Disini Saja Ya Nak Bu Juk Nuri Mengusap Ubun-ubun Putranya Kalau Mengikuti Keinginannya Bari Ingin Marah Sekarang Emosinya Membendung Di Kepala Saat Nuri Bilang Kalau Santo Tidak Jahat Di Mata Bari Santo Lebih Buruk Dari Setan Tapi Karena Persyaratan Yang Diberi D.K Agar Ia Mau Membantu Nuri Pergi Kalam Gaib Bari Menahan Emosinya Bapak Bapak Jahat Badan Bari Sakit Bari 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 Tidak Pernah Mau Memanggil Nama Bari Tidak Pernah Bilang Kalau Bari Adalah Anaknya Bari Tidak Merasa Dianggap Bari Bari Tidak Punya Teman Disini Anak Anak Lain Memusuhi Bari Bari Ingin Punya Teman Bermain Juga Di Kampung Om D.K Bari Sudah Punya Nuri Menangis Lagi Melihat Bari Mengutarakan Isi Hatinya Ia Tidak Tahu Kalau Putranya Memperhatikan Setiap Detail Ucapan Bapaknya Memang Benar Kalau Santo Tidak Pernah Memanggil Nama Bari Sama Sekali Dari Kelahirannya Tidak Pernah Mengakui Bari Sebagai Anaknya Hati Nuri Luruh Patah Nuri Sudah Sejak Dulu Sadar Kalau Santo Tidak Akan Baik Bagi Mereka Berdua Tapi Ia Menepis Fakta Tersebut Karena Masih Mencintai Santo Nuri Telah Egois Padahal Dirinya Sangat Bisa Menggugat Cerai Santo Dan Memiliki Kehidupan Lebih Baik Untuk Putranya Tapi Ia Tidak Mau Mengambil Risiko Itu Dan Malah Mengorbankan Masa Kecil Bari Hanya Demi Cintanya Yang Butah Nuri Menangis Dalam Ia Terduduk Bersimpuh Di Lantai Maafkan Ibu Maafkan Ibu Ibu Egois Ibu Tidak Sadar Sudah Merusak Masa Kecil Muna Maafkan Ibu Anaku Raung Nuri Menangis Ia Tidak Lagi Memikirkan Kejanggalan Bahwa Tidak Ada Yang Bangun Oleh Tangisannya Seolah Tidak Ada Yang Bisa Mendengarnya Bari Memeluk Nuri Ikut Menangis Ia Tidak Marah Atau Kecewa Sama Sekali Tidak Setelah Tangis Nuri Meredah Akhirnya Ia Mengangguk Nuri Setuju Untuk Ikut Pergi Bersama Bari Dan Dek Ia Sempat Bilang Apa Perlu Pamit Pada Mbak Tuti Tapi Dek Bilang Tidak Itu Hanya Akan Mempersulit Mereka Untuk Kabur Dari Sini Saat Nuri Indak Mengambil Tas Dan Menyiapkan Pakaian Miliknya Dan Bari Dek Menahan Tangannya Sembari Menggeleng Tidak Perlu Semuanya Akan Disediakan Disana Sama Seperti Bari Kamu Juga Akan Diperlakukan Dan Disambut Dengan Baik Oleh Kaum Ku Semua Pakaian Dan Kebutuhan Mu Ada Disana Bari Memintanya Pada Mbak Takur Lagipula Kami Selalu Menyambut Penduduk Fajar Mereka Akan Bangun Saat Ayam Berkokok Nanti Ucapnya Mengajak Nuri Bergegas Nuri Mengangguk Diam Ia Merasa Ada Yang Aneh Dengan Kalimat Dek Tadi Tapi Karena Mereka Buru-buru Dan Dek Tampak Seperti Orang Baik-baik Ia Tidak Berusaha Menggali Ingatannya Soal Kalimat Itu Menganggap Nyangin Lalu Mereka Bertiga Keluar Rumah Tepat Sebelum Fajar Menyingsing Meninggalkan Kampung Halaman Nuri Nuri Kemudian Dibawa Ke hutan Ia Sedikit Heran Saat Suasana Langit Yang Tadi Gelap Membiru Mendadak Berubah Jadi Kelabu Nuri Hendak Bertanya Pada Dek Atau Bari Soal Itu Tapi Karena Tidak Ada Yang Bicara Selama Perjalanan Nuri Memilih Diam Sambil Terus Melangkah Mengimbangi Tarikan Bari Di Tangannya Setelah Beberapa Saat Masuk Kedalam Hutan Nuri Terkesima Melihat Adanya Sebuah Perkampungan Dengan Rumah Yang Bentuknya Terbilang Asing Itu Banyak Penduduk Yang Berseru Melihat Ketiganya Mendekat Mereka Lantas Berkerumun Lalu Tersenyum Hangat Sambil Melambaikan Tangan Beberapa Anak Malah Langsung Mendekati Bari Dan Mengajaknya Main Pakaian Mereka Sederhana Dan Polos Aku Main Sebentar Ya Ibu Ikut Saja Om D.K Menemui Mbak Takur Nanti Aku Menyusul Ke Rumahnya Setelah Main Sebentar Serubari Melesat Mengikuti Anak Anak Lain Nuri Mengikuti D.K Melangkah Mendekati Kerumunan Mereka Melambaikan Tangan Sambil Tersenyum Ramah Membuat Ia Kikuk Mengangkat Tangan Balas Melambai Para Penduduk Kampung Kemudian Memberi Berjalan Beriringan Menuju Salah Satu Rumah Kotak Yang Atapnya Berbentuk Setengah Lingkaran Nuri Agak Lama Memandangi Tali-tali Yang Seakan Mengikat Satu Rumah Ke Rumah Lain Ia Merasa Seperti Ada Acara Besar Yang Baru Saja Digelar Belum Lama Ini Sampai Di Rumah Yang Dituju Seorang Pria Tua Sudah Menunggu Di Teras Sambil Tersenyum Ia Menyambut Kedatangan Dek Dengan Pelukan Akrab Lalu Menjabat Tangan Nuri Singkat Sebelum Mempersilahkan Keduanya Duduk Ini Nuri Ibunya Bari Yang Anak Itu Ceritakan Kemarin Sudah Memutuskan Untuk Ikut Kemari Saya Lihat Ayahnya Bari Memang Jahat Dia Bahkan Meracuni Nuri Saat Sedang Mengandung Bari Agar Keguguran Beruntung Kandungannya Kuat Jadi Bari Bisa Lahir Dengan Selamat Jelas Dek Membuka Obrolan Mendengar Apa yang Dikatakan Dek Nuri Tentu Terkejut Ia Tidak Pernah Menyangka Kalau Santo Pernah Melakukan Hal Sekeji Itu Memang Nuri Tidak Punya Alasan Untuk Percaya Apa yang Dikatakan Dek Tapi Ia Tidak Merasa Kalau Apa yang Dikatakannya Hanya Tebakan Belakang Jadi Nuri Apakah Kamu Yakin Ingin Tinggal Di Kampung Ini Dan Menjadi Bagian Dari Kami Tanya Mbak Takur Santun Sambil Menatap Nuri Lamat Lamat Nuri Melirik Karadeke Sekilas Tanpa Maksud Apapun Dahinya Mengernyit Memikirkan Pertanyaan Yang Terdengar Janggal Dari Mbak Takur Menjadi Bagian Dari Kami Apa Maksudnya Itu Baru Undak Pertanya Seorang Perempuan Parubaya Melangkah Keluar Dari Pintu Rumah Sambil Membawa Nampan Kayu Besar Ia Lantas Menyajikan Makanan Di hadapan Tiga Orang Yang Tengah Duduk Di Jaras Rumah Perempuan Itu Meletakkan Piring Kosong Di hadapan Mbak Takur Dan DG Serta Bakul Anyaman Dengan Nasi Mengepul Di Antara Mereka Berdua Berikut Lauk Pauk Seperti Gulai Ayam Dan Masakan Lain Sementara Di hadapan Nuri Perempuan Itu Meletakkan Satu Piring Ragam Buah Yang Sudah Dipotong Dan Dikupas Sebelum Kemudian Melangkah Kembali Ke Dalam Rumah Sembari Mendekap Nampan Kayu Silahkan Dimakan Nuri Jangan Sungkan Kamu Bisa Menghabiskan Semua Buah Di Piring Itu Boleh Menambah Kalau Kurang Ujar Mbak Takur Mempersilahkan Jujur Saja Nuri Sedikit Tersinggung Melihat Perbedaan Hidangan Yang Diberikan Perempuan Tadi Sangat Berbeda Seakan Mendiskriminasi Dirinya Yang Bukan Penduduk Kampung Ini Meski Demikian Ia Tetap Memakan Buah Tersebut Nuri Sudah Lama Hidup Seadanya Hingga Paham Betul Cara Mensyukuri Yang Ada Di Depan Mata Rasa Tersinggung Tadi Tidak Lebih Hanya Karena Ia Sedikit Teringat Tata Kerama Di Kampung Halamannya Maaf Nuri Jangan Tersinggung Soal Makan Nuri Kami Hanya Tidak Bisa Memberikan Masakan Seperti Ini Sebelum Kamu Setuju Untuk Seutuhnya Tinggal Di Kampung Ini Dan Menjadi Bagian Dari Kami Ujar Mbak Takur Seakan Mampu Membaca Isi Hati Nuri Nuri Tersentak Tadi Ia Ingin Menanyakan Soal Menjadi Bagian Dari Kami Itu Hanya Terlupa Karena Dihidangkan Makanan Maaf Mbak Apa Maksudnya Itu Ya Mbak Takur Menyimpulkan Senyum Tipis Sebelum Menjawab Apa Kamu Tidak Menyadari Ada Yang Berbeda Dari Kami Dibanding Kamu Dan Anak Mbak Nuri Saya Yakin Kamu Langsung Paham Maksud Perkataan Tadi Jika Kamu Menyadari Perbedaan Yang Saya Maksud Nuri Berusaha Memperhatikan D.K. Dan Batak Kur Dengan Lebih Jelas Memandangi Wajah Mereka Tidak Sampai Satu Menit Ia Tersentak Ketika Sadar Kalau Tidak Ada Garis Di Antara Mulut Dan Hidung Mereka Nuri Pernah Mendengar Soal Orang Orang Ini Dari Almarhumah Ibunya Beberapa Tahun Lalu Warga Desa Menyebut Mereka Orang Bunian Kak Kalian Orang Bunian Nuri Memeki Kecil Beranjak Mundur Beberapa Langkah Hingga Punggungnya Bertemu Dinding Ia Pikir Orang Bunian Hanya Cerita Karangan Orang Tua Di Desa Untuk Menakuti Anak Anak Supaya Tidak Pergi Ke Hutan Tidak Disangka Mereka Nyata Nuri Lantas Menatap Piring Berisi Buah Tersadar Sudah Memakannya Ia Berniat Memuntahkan Beberapa Potong Mangga Dan Apel Tadi Nuri Tidak Ingin Terjebak Dalam Perangkap Mereka Dan Terpaksa Tinggal Di Alam Bunian Selamanya Baru Saja Membuka Mulut Hendak Memasukkan Jemari Ketenggorokan Bari Datang Sambil Berlari Dan Meraih Sepotong Mangga Kuning Yang Tampak Resat Nuri Sontak Menampar Tangan Bari Hingga Mangga Digenggamannya Terlepas Lalu Menarik Putranya Dalam Pelukan Jangan Jangan Dimakan Bari Mereka Bukan Manusia Mereka Orang Bunian Yang Hendak Menipu Kita Kalau Kita Memakan Apa Yang Mereka Berikan Kita Tidak Kan Bisa Pulang Ke Alam Manusia Nah Desis Nuri Rusah Menyelamatkan Bari Sesaat Terdiam Bari Tertawa Yang Mana Membuat Nuri Melepaskan Pelukannya Aku Sudah Tahu Ibu Om Dek Dan Batakur Memang Orang Bunian Mereka Memberi Makan Kita Dengan Buah Dari Hutan Jadi Aman Kata Om Dek Yang Tidak Boleh Kita Makan Adalah Masakan Mereka Kalau Buah Dari Pohon Boleh Jelas Bari Sambil Meraih Sepotong Mangga Lagi Dan Melahap Setelah Itu Bari Menjelaskan Pada Nuri Soal Situasinya Bagaimana Ia Bisa Sampai Dan Tinggal Di Kampung Bunian Ini Juga Tentang Kesepakatannya Dengan Dek Dan Batakur Agar Mereka Mau Membantu Bari Membawa Nuri Ke Kampung Bunian Om Dek Mau Membantu Bari Menjemput Ibu Asalkan Bari Mau Mengendalikan Emosi Supaya Tidak Gampang Marah Soalnya Kata Om Dek Anak Anak Di Kampung Ini Tidak Ada Yang Suka Marah Atau Berkelahi Jadi Untuk Berteman Dengan Mereka Bari Juga Harus Bisa Menahan Marah Dek Juga Bilang Kalau Bari Adalah Anak Yang Baik Terlepas Dari Sifat Dan Tabiat Buruk Yang Didapat Dari Kekerasan Ayahnya Penduduk Kampung Ini Juga Senang Dengan Kehadiran Bari Batakur Bilang Kalau Bari Belum Makan Masakan Orang Bunian Mereka Menghargai Keputusan Apapun Yang Hendak Bari Ambil Bari Sendiri Memutuskan Untuk Tinggal Ia Belum Makan Masakan Dari Alam Ini Hanya Karena Ingin Mengajak Ibunya Untuk Tinggal Bersama Jadi Kamu Tetap Mau Pergi Dari Alam Kita Dan Pindah Kemari Meski Tahu Kalau Mereka Ini Bukan Manusia Tanya Nuri Beberapa Jam Setelah Sampai Di Kampung Tersebut Mereka Berdua Tengah Duduk Di Teras Sambil Makan Buah Anggur Bari Sesekali Membalas Sapa Warga Yang Melambaikan Tangan Sementara Nuri Hanya Tersenyum Sambil Menganggukan Kepala Iya Bu Bari Senang Disini Tidak Ada Orang Jahat Seperti Bapak Yang Suka Memukuli Bari Bari Juga Punya Teman Di Kampung Ini Ibu Mau Juga Menemani Bari Tinggal Disini Sudah Dibuang Bijinya Oleh Nuri Nuri Menatap Kejauhan Dunia Dari Alam Ini Tanpa Kelabu Dan Muram Bangit Selalu Ditutupi Awan Kelabu Sepanjang Waktu Siang Tanpa Matahari Dan Malam Tanpa Bulan Bintang Saat Malam Kata Bari Bola Bola Yang Digantung Di Tali Yang Bersambung Dari Rumah Akan Menyala Indah Cahayanya Kekuningan Bagai Obor Setelah Menetapkan Hati Dan Mempertimbangkan Banyak Hal Akhirnya Nuri Menganggup Setuju Dengan Usulan Putranya Warga Dihebohkan Saat Paginya Batuti Pulang Ke rumah Membawa Laporan Bahwa Nuri Hilang Pak Lura Sempat Tak Percaya Tapi Batuti Yang Menjelaskannya Sambil Menangis Tidak Mungkin Berbohong Warga Desa Dikerahkan Untuk Mencari Dua Orang Yang Kini Hilang Nuri Dan Putranya Bari Entah Berada Dimana Mereka Kala Itu Tepat Saat Fajar Menyingsing Menurut Pengakuan Batuti Nuri Sudah Tidak Ada Di Kamar Sat Ia Terbangun Hal Pertama Yang Didengarnya Adalah Suara Pintu Rumah Santo Yang Berdebam Pelan Tanda Ada Yang Keluar Namun Saat Mbak Tuti Bergegas Keluar Dan Memeriksa Sekitar Tidak Ada Siapapun Warga Menyimpulkan Kalau Nuri Nuri Bari Diculik Orang Bunian Mereka Lantas Mencari Kesekitar Hutan Sambil Memukul Panci Dan Wajan Mereka Percaya Itu Bisa Membantu Orang Yang Diculik Untuk Pulang Tidak Seperti Saat Kehilangan Bari Santo Sama Sekali Tidak Bisa Bersikap Cuek Saat Istrinya Juga Menghilang Ia Mulai Panik Mencari Cari Nuri Dan Bari Ke Hutan Sambil Menangis Berlari Kesana Kemari Memeriksa Setiap Tempat Warga Menatapnya Jiji Mereka Mencemo Santo Yang Selama Ini Memukuli Bari Dan Nuri Tapi Malah Bertingkat Tidak Berdaya Saat Keduanya Hilang Pencarian Berlangsung Selama Berhari Warga Tidak Menyerah Karena Memang Umum Kalau Orang Yang Diculik Alam Gaib Kembali Setelah Hilang Minggu Atau Bahkan Lebih Kondisi Santo Memperhatinkan Ia Menangis Seharian Sambil Mencari Anak Istrinya Dan Cuma Makan Satu Kali Bahkan Dari Hari Ketiga Pencarian Ia Sudah Tidak Ikut Dan Hanya Menangis Di Rumah Setelah Satu Minggu Para Warga Yang Lewat Depan Rumah Santo Kerap Melihatnya Termenung Duduk Di Teras Tubuhnya Kurus Dengan Pipi Tirus Ia Terus Menangis Dan Jarang Makan Meski Demikian Tidak Ada Warga Yang Mengajaknya Bicara Atau Menolongnya Mereka Terlanjur Jijik Setelah Tahu Kalau Santo Suka Memukuli Nuri Dan Bahkan Bari Anak Kandungnya Sendiri Sampai Memar Empati Warga Pada Santo Sudah Tandas Pada Hari Kedelapan Tepat Tengah Malam Kepala Desa Mendapat Kunjungan Dike Bersama Nuri Dan Bari Tidak Dapat Dipungkiri Kepala Desa Sangat Senang Karena Dua Orang Warganya Pulang Tapi Di Lain Sisi Ia Juga Penasaran Dengan Sosok Dike Yang Mengantar Mereka Ketiganya Bergantian Bicara Pada Kepala Desa Inti Dari Kunjungan Tersebut Adalah Untuk Memberitahu Beliau Agar Tidak Lagi Mencari Nuri Dan Bari Bahwa Kepala Desa Tertegun Mendengarnya Saat Beliau Meminta Penjelasan Yang Lebih Detail Bari Menceritakan Dari Mana Semua Ini Bermula Mulai Saat Bari Dikejar Santo Hingga Tersesat Dini Hari Ketika Dike Dan Dirinya Menjemput Nuri Hingga Akhirnya Mereka Berdua Memutuskan Untuk Meninggalkan Dunia Manusia Ke Alam Bunian Kepala Desa Tidak Bisa Berkata Apa Selain Menghela Nafas Panjang Beliau Turut Prihatin Atas Apa Yang Dilakukan Oleh Santo Pada Mereka Berdua Dike Pun Mengajak Nuri Dan Bari Untuk Kembali Mereka Kemudian Pamit Pulang Dan Mengucap Salam Perpisahan Pada Kepala Desa Untuk Yang Terakhir Kalinya Dari Apakah Kamu Tidak Ingin Pamit Pada Bapak Bunah Santo Terus Menangis Panjang Hari Bangkit Kalau Kalian Pamit Padanya Tanya Kepala Desa Sebelum Mereka Pergi Beliau Tidak Bertanya Pada Nuri Karena Semua Hal Ini Dilakukan Demi Bari Tidak Sama Sekali Pak Seperti Bapakku Yang Tidak Pernah Menganggapku Sebagai Anak Aku Juga Tidak Mau Menganggapnya Sebagai Bapakku Jadi Aku Akan Pergi Bersama Ibu Dan Om Dike Tanpa Pamit Kebapak Setelah Berkata Demikian Dike Nuri Dan Bari Melangkah Keluar Pintu Rumah Lalu Menghilang Bagai Ditiup Angin Andai Kepala Desa Tidak Melihatnya Secara Langsung Beliau Pasti Berpikir Kalau Ini Mimpi Esoknya Kepala Desa Datang Ke Rumah Santo Untuk Menyampaikan Kabar Bahwa Nuri Dan Bari Sudah Pergi Kalam Bunian Mereka Berdua Tidak Ada Niatan Untuk Pulang Dan Menemuinya Mendengar Itu Santo Meraung Penudrai Air Mata Meringkuk Di Lantai Sambil Memohon Ampun Dan Maaf Maafkan Aku Nuri Maafkan Aku Maafkan Aku Bari Anakku Bapak Minta Maaf Nak Bapak Mohon Kalian Kembalilah Maafkan Aku Nuri Bari Racao Santo Penuh Sesal Kepala Desa Merasa Sedih Melihatnya Tapi Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Mau Bagaimanapun Santo Menyesal Dan Meminta Maaf Anak Dan Istrinya Sudah Tidak Disini Setelah Hari Itu Karena Mentalnya Begitu Terpukul Santo Menjadi Gila Ia Berkeliling Kampung Sambil Terus Menyebut Nama Anak Dan Istrinya Bari Nuri Bari Nuri Bari Terima kasih telah menonton!